Ditarakan, Kalimantan Utara sebanyak 23 regu dari sekolah lanjutan tingkat atas SLTA setarakan mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah yang diselenggarakan Komando Distrik Militer Kodim 0907 Tarakan. Selain untuk memeriahkan suasana jelang puncak peringatan HUD ke-77 RI, lomba ini juga sebagai ajang untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda khususnya pelajar SMA. Sebanyak 23 regu dari sekolah lanjutan tingkat atas SLTA setarakan mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah yang diselenggarakan oleh Kodim 0907 Tarakan pada minggu lalu. Lomba ini ditandai dengan pelepasan peserta oleh Komandan Kodim 0907 TRK, Letkol INF Reza Fajar Lesmana. Para peserta antusias menunjukkan kemampuan baris berbarisnya, mulai dari kekompakan, keindahan, dan keserasian gerak. Selain guna memeriahkan suasana jelang puncak peringatan HUD ke-77 RI, lomba juga sebagai ajang untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Tak hanya itu, lomba ini juga sebagai salah satu bentuk pembinaan generasi muda dalam rangka mewujudkan generasi muda yang tangguh, memiliki wawasan kebangsaan, dan sportivitas yang tinggi, serta fisik yang prima. Baik, terima kasih jadi untuk tujuan daripada pelakangan lomba gerak jalan tingkat SMA sekolah Tarakan ini. Yang pertama adalah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77, tahun 2022. Selanjutnya, bahwa ini adalah program kita juga. Kita punya program yang pembinaan generasi muda. Yang rangka yang meningkatkan kualitas generasi muda kita dalam hal pertama wawasan kebangsaan, atau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kompikitas dalam kelombaan, kita ingin hati harapannya kita memiliki generasi muda yang lebih siap untuk dipakai di dunia tanah. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan jiwa nasionalisme. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diselenggarakan agar terjalin tali silaturahmi antara pemerintah, Purkopimda, serta seluruh lapisan masyarakat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, kontributor Nusantara TV, Ahmad Huzni, melaporkan.